Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube aku idapar disini kita akan membongkar penghasilan all shop aku Nah buat teman-teman yang pengen tau berapa sih nominal atau berapa sih penghasilan all shop yang dihasilkan Kemudian juga barang apa nih yang dijual di online shopnya gitu Barang yang aku jual itu sebenernya macam-macam Pertama ada fashion jadi fashion disini macam-macam juga ya Ada celana, baju, kemudian kemeja, terus duster Kemudian ada juga baju laki-laki, baju anak dan kemudian kayak kerudung atau misalkan mukena dan lain-lain Jadi aku bener-bener ngejual berbagai macam produk fashion teman-teman Karena disini aku nge-dropship jadi aku tuh gak stok barang sama sekali Jadi makanya aku jualin apapun itu yang penting memenuhi kebutuhan customer aku gitu Kemudian yang selanjutnya aku juga menjual berbagai macam alat rumah tangga Contohnya misalkan nih kayak perabotan-perabotan dapur atau misalkan kayak piring-piring yang satu set Yang harganya murah ya pastinya yang bener-bener masuk di pasaran mereka teman-teman Atau misalkan pisau atau misalkan satu set alat penggorengan dan lain-lain Dan penjualan yang selanjutnya adalah penjualan kebutuhan customer ku Jadi tuh kadang kalau misalkan aku posting-posting gambar fashion atau misalkan kebutuhan rumah tangga Kadang ada customer yang nanya yang lain gitu loh Misalnya eh ada kosmetik ini gak sih? Atau misalkan eh ada sendal ini gak sih? Atau juga kadang teman-teman aku atau customer-customer ku kayak nanya eh ada sweater ini gak sih? Jadi karena aku memang jualannya itu jualan dropship Apapun yang customer aku request atau yang customer aku minta Aku bakalan cariin barang itu teman-teman Jadi istilahnya aku menjual berbagai macam produk apapun yang penting sesuai dengan requestan teman-temanku Tapi disini aku lebih mengarah jualannya itu kebanyakan ke fashion kayak baju-baju, celana, dan lain-lain Kemudian kalau misalkan ada yang nanya dimana sih tempat jualannya gitu Nah tempat jualan aku jelas secara online ya teman-teman Aku nge-dropship dan barang-barang yang aku share itu secara online Aku jualan di whatsapp, whatsapp bisnis ada juga Kemudian ada di facebook juga Di facebook pastinya ada facebook marketplace atau cuma posting di beranda dan lain-lain Ada di instagram juga dan ada di telegram Jadi buat teman-teman sekarang gak usah khawatir Banyak banget wadah untuk jualan online kita teman-teman Kemudian pasti penasaran juga ya Berapa penghasilan on all shop gitu ya Tiap bulannya Nah ini aku bakalan share tapi ini gak full sebulan penuh ya teman-teman Cuman dari tanggal beberapa hari doang lah Beberapa minggu sorry Nah aku bakalan share berapa nominalnya Dan juga aku pake aplikasi apa Supaya pengelolaan keuangan online shop aku lebih terarah dan terperinci Jadi simak aja video berikut ini Oke teman-teman Jadi ini aku bakalan ngelalin sebuah aplikasi Yang memang biasanya aku pake untuk pencatatan buku online shop aku Jadi kayak buat nyatet-nyatet Pemasukan, pengeluaran, terus misalnya piutang customer kita Dan juga aku juga nulis beberapa kontak dari customer-customer ku disini Kita langsung aja buka aplikasinya Ini adalah aplikasi buku kas Jadi ini tuh adalah aplikasi yang aku pake Untuk ngitung keuntungan dari online shop aku teman-teman Ini aku bakalan kasih tau ya beberapa catatan mengenai online shopku Yang sudah berjalan nih udah lama sih ya Cuman aku baru masukin ke aplikasi ini sekitar bulan November Langsung aja ke aplikasinya Nah ini adalah laporan keuangan aku ya Bulan ini teman-teman ini kan ada kolom warna kuning Bulan ini pemasukannya itu 2.969.000 Dan pengeluarannya sekitar 2.053.000 Keuntungannya itu sekitar 915.146 Kita akan lihat ini pendapatan tanggal berapa ya teman-teman Bulannya bulan November Nah ini adalah transaksinya Jadi di buku kas itu kita ada kolom penjualan Kemudian ada pengeluaran Terus ada keuntungan nih teman-teman Jadi di buku kas ini tuh kita bisa tau Penjualan kita tuh modal yang dikeluarin udah berapa Terus kayak penjualannya tuh udah nominalnya berapa Terus keuntungannya tuh berapa Kayak ini nih aku juga baru tau ya Ternyata kita bisa ngerinciin di buku kas Kemudian ini adalah transaksi aku teman-teman Aku masukin dari 4 November Kemudian sampai sekarang nih tanggal 11 November Kemudian selain itu juga Di buku kas tuh kita bisa nyatet Orang-orang yang udah lunas Kemudian orang-orang yang pembayarannya belum lunas Nih kalau yang belum lunas Itu tuh kayak ada warna merahnya gitu loh Di atasnya Jadi kita bisa tau Kasamer kita yang belum lunas siapa aja nih Kita bisa tandain sendiri teman-teman Nah ini dia Kemudian Disini tuh ada kolom penjualan dan ada pengeluaran Ini tuh kayak Misalnya nih penjualan kita ngejual ke orangnya tuh kan berapa Misalnya nih aku yang ini ya yang belum lunas nih Namanya Hinda Aku jual ke dia 100 ribu Terus beli barangnya itu sekitar 68 ribu Nah jadi ini tuh aku jual ke kasamerku 100 ribu Dan pengeluarannya tuh 68 ribu Jadi untungnya berapa gitu Nanti kan Kalau disini udah secara keseluruhan ya Kalau di layar yang ini Nanti aku bakalan kasih tau Contohnya gimana kita masukin Customer kalau misalkan kita mau masukin ke transaksi Nah disini kita tinggal tambah aja transaksinya Kemudian nih ini nominal penjualan Jadi ini adalah harga yang kalian jual itu berapa Misal harga yang aku jual ini 15 ribu ya Terus pengeluaran harga pokok Jadi pengeluaran harga pokok tuh kayak modal kalian gitu loh teman-teman Harga atau modal kalian yang dibeli ke distributor atau dibeli ke supplier Misal pengeluaran atau harga pokoknya itu 12 ribu Nah di kolom bawah Keuntungan kamu 3 ribu Nah disini tuh ada keuntungan kita Langsung disebutin sama si buku kasnya Kemudian checklist Disini mau kalian catat Misalnya catatannya apa terserah Misalkan nih barang rumah tangga Nah kemudian tanggal transaksinya kan 11 November Kalau misalkan teman kalian atau customer kalian udah lunas Kalian ini lunas ya yang kuning Kalau belum lunas kalian tinggal geser ke kanan Belum lunas Misalnya ini udah lunas ya teman-teman Terus nama barangnya apa nih Kalau misalkan kalian punya produk di buku kas Itu bisa ditambahin aja produknya Nah ini nama produknya apa Kemudian jumlah harga jualnya berapa Dan disini tuh ada jumlah produk stok berapa Dan lain-lain Kalian bisa atur sendiri ya untuk stok Karena aku nge-dropship Jadi aku gak punya stok di buku kas teman-teman Jadi aku nge-dropship di marketplace gitu Kemudian nih metode pembayaran boleh dipilih Kemudian channel penjualan Boleh dipilih Disini juga ada nih teman-teman Misalnya di Tokped, di Shopee, di Bukalapak, di Instagram Dan lain-lain Kemudian disini tinggal ketik nama pelanggan Misal nama pelanggannya Ida Terus kita simpan transaksi Nah oke Ini kita udah simpan ya teman-teman Tutup aja Nah kalau disini Aku biasanya nih Apa namanya Di catatan itu Nulis nama customer Tapi karena aku di catatan disini nulisnya Barang rumah tangga Jadi munculnya disini Barang rumah tangga Kayak gitu Tapi kalau misalkan kalian mau nulis nama orang di catatannya Supaya muncul di sebelah sini Itu juga gak masalah Jadi terserah kalian ya Mau nyatetnya Seperti apa Nih kemudian selain itu Selain transaksi Disini tuh ada buku kas Jadi buku kas tuh kayak Misalkan nih Kayak History dari Daftar pembayaran gitu loh teman-teman Disini kalau misalkan Customer kalian belum bayar Oh yang mana nih yang belum bayar Yang ditinggal tagi-tagi Jadi ini kayak semacam pengingat Orang-orang yang belum bayar Di buku kas ini Misalnya tagi Tinggal tagi ya Tapi kalau misalkan udah bayar Ya berarti udah bayar Terus selain itu Disini juga ada hutang Nah hutang tuh kayak Ini juga sama sih Kayak ringkasan Utang kita Misalnya Customer kita Yang mana aja nih Yang belum bayar Nah kita juga bisa lihat Di hutang Karena udah Apa namanya Udah terperinci banget ya Hutang nominalnya berapa Dan namanya siapa Nah kemudian ada lainnya nih Buat teman-teman juga nih Disini tuh bener-bener Lumayan lengkap ya Kalau kata aku Karena nih Dari Ketika kita masukin laporannya Disini kita Bisa Kartu nama Kita bisa bikin kartu nama sendiri Nih kalian bisa Ini kan aku Online shopku Atau toko Aku kan namanya Dapar.id Ini nomor aku Nah disini tuh Kalian bisa bikin kartu nama Kalian sendiri Mau warna biru Warna merah Ijo Hitam Dan lain-lain Kemudian disini Kalian bisa tulis Nama pemiliknya siapa Emailnya Apa Kemudian alamat bisnis Kemudian social media Atau toko online kalian Nah kalian bisa Tulis sendiri Kemudian nanti tuh bakalan Kayak Bentuk kartu nama gitu loh Jadi kalau misalkan Ada yang minta kartu nama Kalian tinggal kasih aja Kartu nama yang Kalian bikin di Buku kas Kemudian yang selanjutnya Kalau misalkan Kalian udah punya Laporan keuangan Per bulan Kalian bisa Unduh laporan disini Misalnya ada rugi Ada hutang Ada laporan pelanggan Dan lain-lain Mau bentuknya pdf Atau mau bentuknya excel Itu terserah ya teman-teman Kalian bisa cetak aja disini Kemudian ada tips Berbisnis juga nih Buat teman-teman yang pengen tau Tips-tipsnya disini juga ada Kemudian nih Kalau misalkan Teman-teman pengen Buat toko Disini juga ada Jadi nih Dia kayak udah Berhubungan gitu loh Dengan Apa Aplikasi buat toko Jadi buat teman-teman yang pengen tau Bisa langsung aja ke playstore ya Biar gak lama Untuk Di videoin Nah selanjutnya Kalian juga bisa bikin Invoice teman-teman Nih Aku kasih tau ya Transaksinya Misalnya nih Ini kan ada Barang rumah tangga Nah Kita akan Misalnya nih Ubah data dulu ya Ini kan udah lunas ya teman-teman Terus kan tadi udah disimpan Kemudian Kalian bisa Bagikan Nah Ini tuh udah kayak Bentuk Yang bisa dibagikan Misalnya di WA Nih Misalnya kalian kirim WA Nih Jadi bentuknya Udah kayak gini Misalnya nih Invoice Ini tuh bentuk invoice Yang kalian bikin ya Misal Customer kalian pesen Nah kalian bisa bikin Bentuk invoice-nya kayak gini Ini adalah nominal Pembayaran Misalnya lunas Kalian kirim aja deh Nah bentuknya tuh udah kayak gini Teman-teman Jadi Kalau misalkan Customer kalian Kayak berapa sih nominalnya Misalkan berapa sih Total belanja dia Kalian bisa kirim aja Invoice kayak gini Biar gak usah ribet Oke itu dia Untuk Mengenai Perhitungan Uang online shop aku Semoga teman-teman Ini aplikasi Bisa membantu ya Buat teman-teman Yang buka online shop Dan misalkan Bingung Harus catat-catat Di buku catatan Kalau buku catatan Kan jarang Di bawah-bawah ya Maksudnya Takutnya lupa Atau apa Kalau misalkan di handphone Kan handphone Biasanya kita selalu bawa Jadi Bisa lebih simple aja Untuk pencatatan Online shop kita Timur Tidak Lepas Lepas Tidak 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 Terima kasih.